selamat menikmati senepora yuha hari ini di jam 3 lewat 59 ini kita akan berburu burung punah lagi ya teman-teman di pohon beringin atau mungkin pohon kerewaya yang biasanya akrab disini dipanggil pohon panggang yang di ujung sana tadi saya lihat berbuah masih mentah disini juga masih ada ya teman-teman buahnya cuman sudah mulai habis teman-teman jadi hari ini kita coba lagi peruntungan kita kita tahu ada poin yang banyak ya teman-teman hari ini kita buru-buru sendiri ya teman-teman kita ada teman kita coba lagi peruntungan buat teman-teman yang sehobi jangan lupa like komen dan subscribe dihidupkan lonceng notifikasinya biar nanti teman-teman dapat memberitahuan selesai mengupload video baru ya teman-teman buat teman-teman dan adik-adik yang tidak sehobi atau mungkin tidak sepaham dengan video yang saya bikin ini dan lewatkan saja ya teman-teman video ini agar video yang saya bikin ini tidak menimbulkan fitnah mungkin itu saja teman-teman buat teman-teman di sana saudara-saudara saya yang ada di sana semoga kalian dilimpahkan kesehatan kasih sayang, kebahagiaan dan kepercayaan oleh Allah Ta'ala amin dan rabbal alamin oke tidak usah panjang lebar kita langsung hunting ini unitnya ya teman-teman masih unit yang sama hepek kron tabung komposit pakai redgul di angin 2600 ya teman-teman ini hepek kron isi magazinnya itu 20 releknya juga kaljais peredamnya grehon laras H2 super lokasi disini teman-teman dia ada pohonnya ada tiga ya teman-teman nah ini tuh disamping pohon kalapak sini yang lagi berbuah ini yang di depan ini teman-teman ini lagi berbuah teman-teman teman-teman dia buahnya agak terlalu banyak ya teman-teman karena pelur ini berbuah nih teman-teman nah karena pohonnya kecil yang kemarin yang di belakang teman-teman sekarang ini ini dekat sekali sama jalan teman-teman disini juga ada makam teman-teman karena dulu disini kampung ya teman-teman di kampung dulu kampung pertama untuk di handir Kalimantan Timur tepat di Muara Jawa Tengah ini adalah kampung pertama teman-teman handir tujuh namanya oke kita coba langsung go hunting apulah panah-panah 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 oke teman-teman hari ini kayaknya kita sudah hidup perburuan kita teman-teman ya karena cuaca yang tidak mendukung dan gerimis juga disini sebenarnya sudah gelap semua ya nih teman-teman cuma nantaran lewat hp gelap itu tidak nampak gitu ya teman-teman nah itu disini pun sempat gerimis dan kelana saya sudah besah semua ini teman-teman dan dapatnya kita hari ini Alhamdulillah ada dua ekor ya teman-teman bisa kita bawa pulang ini rencananya ini rencananya nanti saya kasihkan kepada abang saya Habib Ewin Setiawan Asgab saya khususkan untuk beliau di rumah ada sekitar 15 ekor sudah ya teman-teman yang nanti malamnya atau mungkin malam besok saya kirim ke tempat beliau nah itu nah ini lokasinya teman-teman masih tempat yang sama lokasinya ya teman-teman nah ini jalannya ini handil 7 bawah teman-teman kita tidak usah membohongin teman-teman yang lain yang ingin nembak kesini disana nah itu itu disitu teman-teman pohon yang sana ujung mana pohonnya nah itu pohon yang di ujung itu teman-teman lebet sekali buahnya cuman masih agak setengah matang masih banyak yang mentah ya teman-teman kalau para-para bediler yang pengen-pengen kesitu silahkan berkunjung kesitu jangan lupa buah ini teman-teman nah saya cuman tangkainya aja ini parang ya teman-teman untuk dirintis dulu kita sambil pulang ini teman-teman nah itu gelap sekali sekali ada di atas teman-teman ini kalau sudah mau turun mau ujubillah teman-teman tidak bisa ditangkis wassalah oke teman-teman buat teman-teman yang sehobi sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe dibunyikan juga lonceng notifikasinya sama di komentar ya teman-teman saya tahu ada masukan-masukan tentang membedil yang nantinya kalau itu sesuai atau baik akan saya pakai buat teman-teman yang tidak sehobi sama adik-adik yang berumur di bawah 18 tahun skip aja teman-teman ini masih di tempat makam disini juga motor kita teman-teman unit yang kita pakai disini ada poin kelapa teman-teman ini kelapanya ini kecil tapi airnya sungguh luar biasa manisnya teman-teman cuman disini hamanya yang sangat keterlaluan teman-teman macam seperti ini ini sudah di koyak-koyak ini juga sudah dikantam sama tupai ini gagal panen teman-teman nah ini gagal sudah ini cuman buahnya seperti ini aja teman-teman ada yang besar ya dia sejenis tanaman kelapa hias cuma airnya sungguh dia luar biasa teman-teman manis oke mungkin itu itu aja teman-teman terima kasih sudah menonton kita lanjut pulang ya teman-teman ini tandanya sudah hujan ini sudah hujan satu kali tadi oke teman-teman oke teman-teman terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati